selamat menikmati tutorial bagaimana cara membuat tulisan yang berkarakter yang berbeda di aplikasi whatsapp ya guys nanti saya akan praktekan bagaimana cara menulisnya tulisan karakter di aplikasi whatsapp mungkin sekitar 7 karakter ya guys nanti saya mau coba ke tulisannya di aplikasi whatsapp guys jadi kalian yang ingin misalkan membalas chatan whatsapp nah kalian bisa bervariasi tulisannya oke guys kalau kalian mau mengikuti tutorial ini jangan lupa ya guys di subscribe ya guys di like di komen di share dan ditekan loncengnya ya guys oke guys kita ikuti tutorial berikut ini nah jadi guys caranya membuat tulisan berkarakter di aplikasi whatsapp ya guys pertama-tama kita buka dulu aplikasi whatsappnya nah kita buka disitu kemudian guys kita coba yang pertama ya guys yang pertama huruf tebal tapi saya contohkan ya ini yang yang tidak berkarakter ya guys misalnya seperti ini nah ini tulisan di whatsapp yang tidak ada berkarakter yang normal ya tulisan normal seperti itu nah jadi kita hari ini akan membuat tulisan tebal jadi pertama-tama kita tekan lambang bintang ya guys kita tekan lambang bintang kemudian kemudian kita tulis ini tebal nah di akhir juga kita tambahin lambang bintang nah seperti itu guys baru kita kirim nah beda kan guys yang normal sama yang ditambahin sama lambang tadi ya guys itu yang pertama kemudian yang kedua guys kita membuat karakter huruf miring ya guys kita membuat karakter huruf miring ya guys huruf miring bagaimana caranya guys pertama-tama kita cari lambang garis bawah ya guys garis bawah nah seperti ini nah tulis ini huruf miring nah diakhiri dengan lambang garis bawah juga guys nah seperti itu kan guys kelihatan kan tadi tulisannya menjadi miring itu karakter yang kedua ya guys kemudian karakter yang ketiga tulisan coret di tengah nah tulisan coret di tengah bagaimana caranya guys pertama-tama kita cari lambang yang bergelombang nah kita tekan situ kemudian kita tulis seperti ini tulisan coret di tengah nah diakhiri dengan lambang yang sama lambang bergelombang nah seperti itu guys kelihatan kan perbedaannya guys itu yang ketiga ya guys kemudian yang keempat guys yang keempat tebal dan bergaris nah guys gimana caranya tebal dan bergaris tempat-tempat kita cari lambang bintang ya guys lambang bintang kemudian kita tambahkan lagi lambang bergelombang bergelombang nah ya katulis ini tebal dan bergaris dan bergaris nah diakhiri dengan sebaliknya ya guys jangan bintang bintang dan dan garis bergelombang tapi sebaliknya kita cari yang bergelombang nah baru bintang baru kita cari bintang nah seperti itu guys nah kan jadi tebal dan bergaris itu yang keempat ya guys kemudian yang kelima guys kemudian yang kelima tebal dan miring ya guys nah tebal dan miring bagaimana caranya guys kita cari lagi bintang lambang bintang kemudian lambang garis bawah nah itu tebal dan miring kemudian kembal dan miring nah kita akhiri dengan sebaliknya ya guys cari yang baris bawah dan bintang Nah tombol dan miring nah itu sudah berapa guys sudah 12345 Terus satu lagi guys Miring bergaris tengah Itu sudah ya? Belum? Nah belum kan jadi miring dan bergaris tengah Caranya Kita cari lambang yang bergelombang Nah bergelombang kemudian Garis bawah Nah seperti itu Sini miring Miring Dan bergaris Nah Di belakangnya kita tambahin Sebaliknya ya guys Sebaliknya Garis bawah dan bergelombang Nah seperti itu guys Sudah berapa ini guys? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Nah Yang ketujuh guys Yang ketujuh mungkin yang terakhir ini ya Nah tebal, miring, bergaris dan bergaris tengah Tebal, miring, bergaris tengah Tebal, miring, bergaris tengah Nah caranya Kita cari lambang bintang Kemudian bergelombang Kemudian garis bawah Nah Ini tebal 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 Miring Bergaris tengah Bergaris tengah Nah diakhiri dengan sebaliknya ya guys Sebaliknya Lambangnya sebaliknya Kita cari yang Garis bawah Bergelombang Dan Bintang Nah seperti itu guys Bagaimana guys? Kalian sudah memahaminya dan sudah paham? Kalau kalian belum paham nanti bisa Komentar di kolom komentar ya guys Nah seperti itu guys Tutorial Cara Membuat tulisan berkarakter Di aplikasi WhatsApp ya guys Nah guys Jadi tadi itu Tutorial Bagaimana cara Membuat tulisan Berkarakter Di aplikasi WhatsApp saya Guys Bagaimana guys? Apakah kalian sudah paham? Atau sudah mengerti? Kalau kalian belum paham Dan belum mengerti Bisa kalian tanyakan Di kolom komentar ya guys Nanti saya berusaha Kalau misalnya saya bisa menjawab Saya jawab ya guys Nah begitu aja guys Tutorial Saya hari ini Semoga bermanfaat ya guys Oke Da Bye-bye Terima kasih.